Kekayaan senilai lebih dari 17 miliar dolar Amerika Serikat kini diperebutkan pas jaman dengar orang nomor satu di Arab Saudi, King Salman bin Abdulaziz Al Saud dikabarkan jatuh sakit. Siapakah sang penerus tahta akan kami ulas dalam perahara keluarga kerajaan Saudi. Kita langsung lihat slide yang pertama. Mungkin Anda ingat di 2017 kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini sempat membuat gempar. Negara kita bersiap dan berbenah menyambut kunjungannya. Ada kabar buruk karena saat ini orangnya sedang sakit peradangan pada kantung empedu dan dirawat di rumah sakit King Faisal di ibu kota Riyad. Berita ini lalu membuat politik perebutan tahta penerus kerajaan Saudi memanas. Permasalahan antara putra mahkota menjadi semakin runcing. Penerus tahta Saudi ini bukanlah main-main loh. Diduga Raja Salman ini memiliki kekayaan hingga 17 miliar dolar Amerika Serikat. Jelas penggantinya haruslah orang yang bijak dan pantas. Karena untuk mengelola negara Arab Saudi perlukan lebih dari sekedar usaha. Kita akan lihat di slide ini siapa saja kandidatnya. Pertama adalah putra mahkota saat ini Pangeran Muhammad bin Salman yang dikenal dengan inisial MBS. Saat ini dia berusia 34 tahun dan menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Dan dia adalah anak tertua dari Raja Salman dengan istri ketiganya Fahda binti Falah bin Sultan. Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS ini diangkat menjadi putra mahkota di tahun 2017. Menggantikan Muhammad bin Nayef. Siapakah dia? Jadi bin Nayef ini adalah putra mahkota sebelumnya. April 2015 hingga Juni 2017 dia menjabat sebelum akhirnya dinonaktifkan dari jabatan putra mahkota, wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Di dalam kejaan Muhammad bin Nayef ini adalah keponakan Raja Salman. Anak dari Pangeran Nayef bersama dengan Aljawara binti Abdulaziz bin Musayyid Al-Jilwi. Sebelum dipecat sosok Muhammad bin Nayef ini dianggap sangat mumpuni untuk menggantikan Raja Salman. Lalu apa alasan Muhammad bin Nayef ini dinonaktifkan dari jabatannya? Kita lihat slide berikutnya. Jadi pelengsaran Muhammad bin Nayef dari jabatannya ini diduga merupakan akibat dari tuduhan yang sempat menggemparkan Arab Saudi. Di 2017 ada kasus terkait penyelewengan dana senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat atau 160,9 triliun rupiah. Ini dilakukan oleh mantan pejabat intelijen saat Al-Jabri. Dan Al-Jabri ini ternyata merupakan ajudan Muhammad bin Nayef ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Saat ini Al-Jabri diasingkan di Kanada akibat tuduhan tersebut meskipun pihaknya sudah membantah hal ini. Namun sayang Muhammad bin Nayef namanya terseret dan diduga terlibat dalam jaringan korupsi ini. Sejak 1975 keluarga bin Nayef bin Abdulaziz ini bergantian menjadi Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Setiap mendagri Arab Saudi punya kendali atas aparat intelijen dan aparat keamanan Arab Saudi. Inilah yang membuat Muhammad bin Nayef masih menjadi ancaman bagi putra mahkota yang menjabat saat ini yaitu MBS. Tapi MBS juga bukannya bersih dari tuduhan. Semasa menjabat banyak tuduhan yang juga dilemparkan kepadanya. Apa saja kita akan lihat slide berikut ini. Beberapa bulan setelah diangkat menjadi putra mahkota tepatnya di November 2017 MBS memerintahkan penahanan 200 orang pangeran tanpa tuduhan apapun. Penahanan ini disebutnya sebagai langkah anti korupsi tapi di sisi lain dianggap sebagai langkah netralisir dari penentang. Di saat yang sama MBS mengumpulkan kuasa di tangannya mulai dari Garda Nasional hingga Kementerian Dalam Negeri dan Militar dan menjadikannya kekuasaannya itu hampir absolut. Lalu berikutnya di 2018 kalau Anda ingat ada kasus pembunuhan salah satu jurnalis paling terkemuka di Timur Tengah yaitu Jamal Khasogi. Ini juga diduga berkaitan erat dengan kepentingan MBS. Khasogi ini dikenal sebagai pengkritik MBS yang cukup tajam di kolom Washington Post dan tengah merencanakan kampanye kebebasan berbicara di dunia Arab. Tak sampai berhasil dengan kampanyenya di Oktober 2018, Khasogi diduga dimutilasi dan jenazahnya tidak ditemukan. Kematian Khasogi ini menarik perhatian dunia dan menjadi skandal internasional. Lalu berikutnya juga tentang pembangkang. Ini MBS dikenal tidak menyukai pembangkang bukan karena pembangkang membawa perubahan. Tapi MBS ini maunya perubahan itu berasal dari dirinya. Salah satunya adalah Lojen Al-Hatlul yang ditahan akibat berkampanye agar perempuan dibolehkan mengemudi dan pelonggaran aturan bepergian untuk perempuan. Lojen ditangkap dan diduga disiksa di penjara. Tapi sekarang aturan tersebut sudah berubah dan perempuan sudah boleh menyetir. Artinya sebenarnya MBS ini bukan anti perubahan dan banyak juga perubahan yang dibawa darinya. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Bicara keunggulan MBS ini banyak membawa perubahan. Arab Saudi disebut memasuki babak baru ketika dirinya menjabat. Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara kesukuan yang konservatif. Tidak ada yang namanya kehidupan urban seperti di Baghdad atau di Cairo. Tapi di bawah MBS perempuan boleh menyetir, bioskop dibuka dan ada pertunjukan DJ David Guetta bisa digelar di Arab Saudi. Lalu di 2015 MBS membentuk koalisi 10 negara dan menyerang suku Houthi, suku Iran di Yemen. Tujuannya untuk mengembalikan pemerintahan yang diakui PBB tapi sebenarnya untuk memukul sekutu Iran. Memang ini mengerikan kalau kita lihat dari luar ada 20 juta orang atau sekitar 2 per 3 penduduk Yemen butuh bantuan untuk bisa bertahan hidup. Tapi di dalam Arab Saudi sendiri perang ini mendatangkan popularitas bagi MBS yang dianggap berani bertindak untuk kepentingan negerinya. Berikutnya MBS juga dikenal mengembangkan ekonomi non minyak. Mengubah Arab Saudi menjadi negara investor dan menyediakan lapangan kerja. Dia juga mengembangkan visi di 2030 salah satunya adalah NIOM atau Nio Mustagbal alias Masa Depan Baru yang merupakan proyek kota baru senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat di kawasan seluas 26.000 km persegi. NIOM ini direncanakan akan dilengkapi dengan drone, mobil tanpa pengemudi, robot dan kecerdasan buatan lainnya yang digerakkan tenaga surya dan bioteknologi. Selain aksi tersebut MBS juga dikenal sebagai putra bangsa karena memilih untuk kuliah di dalam negeri ketika dia punya banyak pilihan dan juga tidak berpoligami meskipun diperbolehkan oleh hukum di Arab Saudi. Di sisi lain Muhammad bin Nayef juga punya kelebihan. Nayef ketika menjabat dikenal baik dalam mengendalikan pasukan keamanan negara. Nayef juga disukai oleh Amerika Serikat karena komitmennya adalah mengotaki langkah antitero terhadap Al-Qaeda. Selain itu dirinya juga dikenal baik dalam mengembangkan hubungan dengan agen intelijen di negara-negara barat dan juga populer di kalangan konservatif. Memang penting bagi pemimpin Saudi ini untuk tahu keberpihakan pimpinan Amerika Serikat. Sepenting apa sih? Kita akan cek pengaruhnya di slide berikutnya. Pimpinan Amerika Serikat memang dikenal penting karena bisa menentukan arah kebijakan di Timur Tengah. Alasannya sederhana, kepentingan ekonomi politik antar negara. Sebagai negara adidaya Amerika Serikat ini jelas punya kekuatan itu. Arab Saudi juga dikenal dengan ambisi politiknya di Timur Tengah. Ini pun mendapat dukungan dari Amerika Serikat dengan serangkaian perang di Suriah dan juga Yemen. Sehingga pergantian Presiden Amerika Serikat ini selalu menjadi faktor perubahan cuaca politik di Timur Tengah. Lalu kemana arah suara Trump di Timur Tengah? Donald Trump secara terbuka ini menyuarakan dukungannya untuk MBS alias Muhammad bin Salman. Dan ini yang menjadi pertimbangan juga bagi MBS karena melihat kondisi Amerika Serikat saat ini. Probabilitas Trump untuk kembali menjadi orang nomor satu di AS pada pemilu November nanti ini semakin tipis. Dan jelas ini akan membahayakan kepemimpinannya di Arab Saudi. Sedangkan sayangan Trump Joe Biden ini mengaku akan mengambil sikap lebih keras pada MBS dan menyelidiki kematian Jamal Khasoggi yang diduga terkait dengan MBS. Biden juga sempat menyebut akan mengakhiri penjualan senjata ke Saudi. Ini menjadi peluang artinya untuk binayaf. Beberapa saat terakhir terlihat di Twitter Muhammad binayaf ini kembali diserang dengan tuduhan terkait Al-Jabri yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Memang di Arab Saudi Twitter menjadi alat pengalihan opini yang penting. Dan dengan keterpurukan Trump dalam sejumlah polling di AS ini membuat putra mahkota saat ini semakin panik dan diduga akan mempercepat kampanye untuk menggiring opini publik akan binayaf. Memang seru sekali ini seperti serial Game of Thrones di kehidupan nyata. Kita tunggu ya nanti seperti apa kelanjutannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!